Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang, serta Kabupaten Kuningan. Wilayah ini bisa juga disebut sebagai kandang banteng. Kenapa kandang banteng? Karena hampir seluruh wilayah ini, kepala daerahnya adalah kader PDI Perjuangan. Kuningan, Bupati Kuningan, Ketua DPC, Bupati Cirebon, Ketua DPC, Bupati Majalengka, Ketua DPC, Wali Kota Cirebon, Dewan Pertimbangan Cabang, Bupati Indramayu, Dewan Pertimbangan Cabang, Bupati Subang, Dewan Pertimbangan Cabang. Hanya Kabupaten Sumedang yang kita belum punya kepala daerah, tapi 2024 daerah ini akan merah total, akan menang total. Nah sehingga tidak salah, dalam waktu hanya dua hari, teman-teman panitia telah menyulap, outdoor menjadi indoor. Di lapangan, tapi lapangan dipenuhi dengan tegda. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja hanya dalam waktu dua hari, yang dipimpin oleh Bu Fitri, oleh Pak Ketut, oleh Pak Bambang Mujiharto. Dan ini bukan yang terakhir, Pak Cicik. Mungkin seminggu lagi kita akan bikin kegiatan yang sama, dan akan mengerahkan juga kader-kader partai di Jawa Barat untuk lebih meriah lagi dalam rangka memenangkan PIPRES 2024. Pak Presiden, Pak Ganjar, wilayah ini juga disebut wilayah Rebana. Rebana yang meliputi Subang, Subang punya potensi ada pelabuhan Patimban, Indramayu punya potensi Balongan dan juga PLTU, Kota Cirebon menjadi kota administratif, kota tempat belanja. Kaupaten Cirebon merupakan kaupaten yang saat ini juga tumbuh menjadi kawasan industri di Cirebon bagian timur, tidak melepaskan juga Cirebon sebagai kawasan pertanian. Lalu Kuningan adalah wilayah kaupaten dengan konservasinya yang memiliki Gunung Ciremei, lalu Majalengka punya kerta jati, nah sehingga wilayah ini sangatlah pas telah ditetapkan sebagai kawasan Rebana yang sudah ditetapkan melalui peraturan Presiden tentang percepatan pengembangunan wilayah Rebana dan Jawa Barat bagian selatan. Nah sehingga Pak Presiden, Pak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin bersama. Pada saat kader terbaik partai, Bapak Haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden yang ke-8 Republik Indonesia akan mampu membangun kawasan Rebana ini sebagai sebuah kawasan yang bisa menjadi penyangga Jawa Barat kawasan yang tidak kalah dengan kawasan metropolitana. Yang tentunya tidak meninggalkan potensi sumber daya alam di kawasan ini, yaitu sumber daya di bidang pertanian dan juga perikanan dan kelautan serta kawasan di wilayah Pegunungan Cireme. Nah untuk itu kawan-kawan sekalian, nyatinkan kepada rakyat bahwa yang telah ditetapkan oleh Ibu Hajar Megawati Sukarno Putri adalah sosok yang sangat pas untuk kepentingan rakyat Cirebon dan sekitar. rakyat Ciyayu Majapuning ditambah Subang dan Sumedan. Kita harus yakini bersama, kita harus yakini masyarakat untuk Bapak Haji Ganjar Pranowo menang total di wilayah ini. Siap? Siap? Indramayu 85 persen siap? Cirebon 75 persen siap? Kota Cirebon 75 persen siap? Kuningan 60 persen siap? Macarengka 65 persen siap? Sumedan 70 persen siap? Cuk! Kata orang siap? Cak! Kata orang siap? Kenapa Pak Presiden Indramayu harus 85 persen? Karena belum punya Bupati pun Indramayu pada saat Pak Jokowi 2019 sudah mendapatkan Bupati! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.